Perhara di Gurun Gobi Jilid 24 Wanita Iblis, kau Tongsi atau bukan kami tak takut Kau telah memasuki wilayah hengsan, tanpa izin Menyerahlah atau kau mampus Duk Plak Tongsi menangkis dan untuk kedua kalinya terkejut Ia terpental sementara dua orang itu terhuyung mundur Dan ketika lima bayangan berkelebat datang dan itulah murid-murid yang lain Dua tosu ini menerjang lagi maka Tongsi sudah diketpung dan tujuh murid hengsan itu mencabut senjata Siapa dia? Siapa siluman betina ini? Entahlah, kami tak tahu, Suheng Tapi katanya Tongsi Tongsi? Tak mungkin Iblis itu tewas bersama teman-temannya Tujuh siluman langit telah binasa Tapi dia mengaku sebagai Tongsi, Suheng Dan kepandainya tinggi, des-des dua pertemuan tenaga kembali mengguncangkan tempat itu Dan Tongsi kali ini membuat dua lawannya terpental Wanita itu menambah tenaganya hingga lawan berteriak Tapi karena wanita itu juga terlempar berjungkir balik Kemarahannya meledak maka lima murid yang lain itu membentaknya dan pedang Serta pukulan tangan kiri mereka membuat wanita iblis ini naik darah Serang dia, tangkap Tongsi melengking Setelah dia menghadapi murid-murid lebih lihai maka percayalah dia bahwa perguruan hengsan telah semakin kuat Anak-anak murid yang dihadapinya ini bukan tokoh-tokoh hengsan karena tak satupun ia kenal Maka membentak dan menyambut lima orang itu, dua yang pertama sudah turun dan menyerangnya pula Maka Tongsi mencabut tusuk konde dan sambil menerjang dan menangkis murid-murid itu ia melengking dan kalap Ku bunuh kalian trik ring Tongsi tersentak dan terpental senjatanya Tusuk konde bertemu pedang di tangan tujuh lawannya dan bukan lawan yang terpental melainkan dirinya Padahal mereka hanya murid-murid hengsan, bukan tokoh Dan, ketika wanita itu melengking dan menjadi gusar, ia benar-benar membuktikan omongan cikuan Maka tujuh murid itu sudah mendesaknya dan wanita ini hanya dapat mengelak dan berlompatan tak mampu membalas Terkutuk, jahanam keparat Bocah-bocah kurang ajar Wanita itu melengking dan berkelebatan ke sana kemari Ia telah mengerahkan tenaganya namun benturan diri antara dia dengan anak-anak murid hengsan itu selalu membuat ia terpental Dan ketika semua berseru mempercepat gerakan Sin Sian Hoan Eng dipertunjukkan anak-anak murid itu Maka bayangan Tongsi dikurung dan tetap berada di tengah-tengah, tak mampu keluar Menjeritlah wanita ini oleh gentar Tiba-tiba dia menjadi pucat apakah harus roboh di tangan murid-murid hengsan Bukankah dia yang sepatutnya menghajar dan merobohkan anak-anak murid ini Dan ketika setiap benturan tentu membuat telapaknya pedas dan tergetar Tak ada lagi waktu untuk membalas Maka wanita ini bersuit dan belasan jarum hitam tiba-tiba dilepaskan dari tangannya Ia terkurung dan harus melepaskan diri Wut-wut-wut murid-murid hengsan rupanya tahu bahaya Mereka berseru satu sama lain dan pedang diputar menangkis Jarum-jarum runtuh dan patah Tongsi menyelinap dan lolos dengan cepat Dan ketika lawan membentak namun saat itu sesosok bayangan hitam berkelebat Sepuluh kuku menyambar anak-anak murid ini Maka Kwe Ibun, Seng suami muncul dan membantu istrinya Sui tan tadi ternyata seruan minta tolong Tongsi, ada apa memanggilku? Bukankah yang kau hadapi hanyalah kerocok-kerocok? Trik-trik Kwe Ibun menahan kata-katanya dan kaget sendiri Ia mendengar panggilan Seng istri ini dan berkelebat turun Tadi sudah di atas Dan ketika ia belum mendapat jawab namun langsung bertemu tujuh batang pedang Ia menusuk namun sepuluh kuku beracunnya itu ditangkis tepat Maka ia terhuyung sementara Seng istri tertawa mengejek dan anak-anak murid terbelalak Kaget karena seorang iblis muncul lagi Dia, dia Kwe Ibun Benar, ini orang-orang tujuh siluman langit murid tertua Yang berbaju kuning tiba-tiba berseru dan menuding Dia kebetulan mengenal si pintu setan itu dan menuding Sekarang ia yakin bahwa yang tadi adalah Tongsi Dan ketika Kwe Ibun terbelalak tapi sudah diterjang pedang Semua bergerak dan menyerangnya maka Tongsi terkekeh namun tak dapat tinggal diam Karena ia pun ditusuk dan diserang Tongsi, kiranya benar kau adalah wanita tujuh siluman langit Mampuslah, ada apa datang ke hengsan Suami istri itu dikeroyok Sekarang Kwe Ibun tak dapat mengejek istrinya karena pedang dan pukulan sambar menyambar Anak-anak murid juga mengerahkan Sin Sian Hoan Eng Dan ketika ilmu meringankan tubuh itu membuat si pintu setan terbelalak Tentu saja mengenal warisan Siang Kek Chin Jin ini Maka dia membentak dan mengetrikan kuku-kuku jarinya menangkis, berkelebat dan mengelak Atau menghalau serangan-serangan lawan Namun ketika lawan mengejar dan tosu baju kuning itu paling liai Tenaganya paling besar dan kecepatannya juga paling tinggi Maka Kwe Ibun tak dapat lolos karena sudah dikurung oleh lingkaran pedang lebar Berikut pukulan-pukulan menderu T.W.I. Hang Hock San Dorong angin robohkan gunung si iblis pria berteriak dan kaget Ia mengenal ilmu ini sebagai milik tokoh-tokoh hengsan Namun kini para muridnya juga mempelajari Hebatnya juga bukan main karena dengan kibasan atau dorongan itu Ujung bajunya berkibar-kibar dan seakan hendak menerbangkannya Dan ketika murid-murid hengsan tertawa dan masing-masing silih berganti menyerangnya Tak ada ampun untuk mengambil nafas maka tongsi di sana Juga berteriak dan melepas lagi jarum-jarum beracunnya Keparat, kita bunuh mereka ini, Kwe Ibun Hajar dan bunuh mereka, wut-wut jarum-jarum dilepas kalap Belasan sinar hitam itu berhamburan namun anak-anak murid ternyata lihai Mereka menangkis dan memutar pedangnya Dan ketika tongsi terbelalak sementara dari bawah dan atas gunung berkelebatan murid-murid yang lain Maka Kwe Ibun tak melihat untungnya lagi Bahaya mengancam mereka Tongsi, keluar Kita bergabung dengan teman-teman Benar, dan secepatnya kita ke atas, Kwe Ibun Temui para pimpinannya tapi bunuh atau robohkan dulu seorang dua Suami istri itu berseru berbareng Mereka melengking dan tiba-tiba beraduk punggung Dan ketika tujuh anak murid menyerang dari tujuh penjuru Maka hampir serentak mereka berdua menyalurkan tenaga dan menggabung ilmu mereka Trik des-des Kuku dan tusuk konde menghalau Kini keduanya menggabung kekuatan dan baru dengan Kare ini dua murid terlempar Tosu baju kuning terpelanting Ternyata dua iblis betina dan wanita itu mengeluarkan ilmu khusus mereka Yang satu menangkis sementara yang lain menyerang Dan ketika dua dari tujuh pengeroyok keroboh Mereka kalah pengalaman oleh dua iblis ini Maka Kwe Ibun meloncat dan terbang ke atas Tak mau melayani murid-murid lagi Dari mana-mana sudah muncul anak-anak hengsan yang lain Tongsi, pergi Kita bergabung di atas Wanita itu mengangguk Sekarang ia telah merasakan lihainya murid-murid hengsan ini Perguruan itu telah menjadi perguruan yang bebat Di mana murid-muridnya saja telah mampu menandingi Tokoh-tokohnya tentu lebih hebat lagi Dan ketika ia melengking dan rejungkir balik meluncur ke atas Beberapa anak murid dilampaui dan tongsi melepas jarum-jarum beracunnya Ada yang terkena dan menjerit Maka Kwe Ibun sudah terbang lebih dulu Dan bersamaan itu tiba-tiba dari puncak terdengar genta dan bunyi tanda bahaya Teng-teng-teng Anak murid gempar Sekarang seisi gunung hiruk pikuk dan bunyi genta yang berdentang-dentang menghentak semua penghuni Kwe Ibun dan istrinya susul-menyusul berkelebat ke puncak Namun ketika di leher gunung mereka bertemu murid-murid lebih tinggi Dan itu adalah murid-murid kepala para pimpinan Maka tongsi maupun suaminya terhalang lagi Tongsi, Kwe Ibun Kalian pengacau-pengacau busuk Berhenti, kalian kami tangkap atau mampus Singret dua pedang menyambar dari kiri kanan dengan amat cepatnya Dua murid kepala bertemu suami istri ini dan Kwe Ibun maupun tongsi mengelak Namun ketika pedang mengejar dan mereka tetap menerima serangan Apa boleh buat menangkis dan membalik Maka baju Kwe Ibun memberbet sementara istrinya menjerit kecil karena hampir saja ujung bajunya dibabat Keparat, robohkan dulu mereka ini, Kwe Ibun Bunuh mereka Hektometer Kwe Ibun mendengus, diam-diam terkesiap Gampang ngomong tak gampang dilaksanakan, tongsi Kita ke puncak dan harus cepat-cepat bergabung dengan kawan-kawan Dua orang ini cukup lihai dan menghambat perjalanan saja Kalau begitu biarku sambar dengan ini Lari, kita ke atas jarum-jarum hitam kembali dilepas Tongsi marah namun suaminya mengangguk Kwe Ibun juga mengetrikan kuku-kuku jarinya dan entah dari mana tiba-tiba menyambar pula jarum-jarum hitam Itu meluncur dari ujung kukunya yang melengkung ke dalam Kalau dibuka atau dijentikan keluarlah benda-benda berbahaya itu Dan ketika dua murid itu menangkis dan mereka tidak mempergunakan pedang Melainkan dorongan telapak tangan yang menghembuskan TWI Hang Hoksan maka Kwe Ibun Pun pucat karena melihat betapa lihainya murid-murid kepala ini Plak-plak-plak Semua jarum runtuh namun Kwe Ibun sudah berkelebat naik Tongsi sudah mendahulunya dan setiap bertemu murid baru tentu jarum-jarum itulah yang bekerja Mereka tak mau dihalangi Dan ketika di atas terdengar suara bergelak dan itulah tawa si Tok Juga kekeh dan seruan genit Kwe Ibun ternyata disini laki perempuan itu telah mengamuk Kwe Ibun kebetulan datang tepat waktunya Haha, lihat Ini makanan-makanan empuk kita, Kwe Ibun Mana tokoh-tokoh hengsan kalau tak ingin murid-muridnya mampus Warplak-plak bandul tengkorak di tangan si Tok bekerja dengan amat jahatnya Bandul itu menderu dan ketika luput mengenai lawan Menghajar tanah sampai amblong Tengkorak meledak namun si Tok sudah menyerang lagi Di halaman kuil dia mengamuk Dan ketika Kwe Ibun juga terkekeh Sementara Kwe Ibun heran mana tiga temannya yang lain Chua Ong maupun Jintou dan Jinmo Maka di sebelah kiri terdengar geraman-geraman dan Jinmo tampak meloncat-loncat menghadapi keroyokan belasan murid hengsan Tongkat bambunya yang panjang itu bersiutan mengempelang dan menyodok Heh, mundur Aku mencari pimpinan hengsan atau kalian mampus Des-des tongkat menghantam dan menghajar tanah Hantu langit atau Jinmo telah muncul dan dikerubut di sana Tapi tongkat di tangannya tak pernah mendapatkan korban Ia menggeram-geram Dan ketika ia membentak dan seorang murid menangkis maka terhuyunglah kakek itu Sementara si murid hanya tergetar dan terdorong sedikit Hehe, Kwe Ibun tak dapat menahan geli Jangan pandang rendah murid-murid ini, Jinmo Mereka hebat-hebat dan benar bahwa kita harus berhati-hati Keparat, kau membantu musuh Eh, kita datang bukan untuk menonton, Kwe Ibun Bantu dan hajar mereka ini Aku sudah merasakan di bawah, dan kau Singa pedang seorang murid membacok dari belakang Kwe Ibun terkejut dan meloncat ke kiri dan Jinmo ganti terkekeh Ia melihat rekannya itu kaget menghentikan kata-katanya Dan ketika di sana Jinto juga berteriak dan mengayun kapaknya Ditangkis dan terpental maka Cho Aung juga mengumpat caci di kerubut Lima murid yang mengurung ketat Pedang dan tangan kiri menyambar-nyambar Eh eh, jangan banyak cakap Kita bukan saling menonton Bunuh dan sikat mereka ini Krek peletak tongkat di tangan Cho Aung malah patah Membuat si raja ular memekik dan melompatlah dia mengelak dari hujan tusukan lawan Lima murid itu ternyata mendesaknya Tong si ganti tertawa Tapi ketika wanita perunggu itu ditusuk seseorang dan berjengit dengan kaget Berteriak dan membalikan tubuh Maka ia harus menangkis serangan berikut yang membuat Cho Aung terkekeh-kekeh Si Tok dan lain-lain terbahak Kwe I Bun, Seng Suami, juga tertawa Tapi ketika Tong si membentak dan iblis pria itu terdiam Maka Kwe I Bo melengking-lengking menjeletarkan Rambutnya Beberapa bayangan dari dalam kulil mulai berkelebatan Tampaknya para pimpinan Hei, tak usah saling mentertawai Jaga diri baik-baik, kawan Para pimpinan rupanya datang dan kita bergabung Satukan tenaga Wirplak rambut wanita ini menjeletar dan menukik ke seorang murid Kena dan murid itu terpelanting tapi bergulingan meloncat bangun Tosu muda ini tak apa-apa Dan ketika Kwe I Bo terkejut karena masing-masing sudah merasakan buah pahit Apa yang diceritakan Cikuan benar Maka bayangan dari dalam kulil sudah tiba di luar dan terdengar bentakan perlahan Namun yang membuat jantung semua orang tergetar dan seakan dipukul palu godam Berhenti Semua mundur dan jangan menyerang Empat orang berdiri di halaman dengan wajah bengis Mereka inilah bayangan-bayangan dari dalam dan kini ada di luar Kwe I Bo berjungkir baila melayang turun Baru saja menghajar dan menangkis serangan lawan Dan ketika ia melihat Tosu Tosu itu amat berpengaruh bagi para murid Masing-masing berikat kepala merah dan kuning Maka dia yang tidak mengenal namun kaget oleh suara bentakan tadi membelalakan mata Empat Tosu ini memegang tongkat dan sikap mereka amat berwibawa Pandang mata setajam melang Hektometer, tujuh siluman langit kiranya Kwe I Bo dan si Tok Bagus, kalian berkumpul dan ternyata masih hidup Kwe I Bo Tapi ada apa mengacau hengsan? Apakah kalian bernyawa rangkap dan kini ingin benar-benar mampus? Haha, kau siapa si Tok Tertawa bergelak dan mendahului Berkelebat maju Mana Sin? Goan Tojin dan Tanhao Chinjin Kenapa tidak keluar? Benar, mana pimpinan hengsan tongsi juga melengking dan meloncat maju Tidak mengenal empat Tosu ini Kalian siapa? Tosu-tosu busuk Dan kenapa berani berlagak serta menghina kami? Ayo sebutkan namamu Hektometer, ini tongsi Tosu berikat kepala merah menjengek Dia berdiri di sebelah kiri Tosu yang bicara memimpin Agaknya tujuh siluman langit benar-benar masih hidup? Suheng Dan kesempatan bagi kita untuk membasminya sampai tuntas Diamlah, Seng Suheng mengebutkan lengan Tetap ingin memimpin Kita hadapi iblis-iblis ini Teksute Dan dengarkan dulu apa katanya sebelum kita binasakan Hei hei, kau siapa kau ibo berkelebat dan tak mau kalah Memangnya kau tokoh hengsan hingga pantas berbicara dengan kami Minggir kalau belum punya kedudukan Tosu tengik Atau ku lempar kau menghadap arwah siangkek cinjin Kau ibo mengibas dan rambut harumnya meledak dengan amat cepat Ia dekat sekali dengan Tosu ini dan serangannya pun jelas dan terarah Tapi ketika Tosu itu mengangkat tangan kirinya dan rambut terpental balik Melecut dan membuat kau ibo terpekik Maka wanita itu melempar tubuh bergulingan dan sebagian rambutnya berodol Plak Kejadian itu mengejutkan sekali Kau ibo melengking bangun dan si tok serta yang lain-lain terbelalak Mereka tak tahu bahwa ini adalah sute-sute dari ketua hengsan Adik dari sin guan tojin dan merupakan tokoh nomor tiga di hengsan Maka ketika Tosu itu tertawa dingin dan bukulan tangannya tadi mementalkan rambut Bahkan nyaris menghantam Kau ibo sendiri Maka berkatalah dia dengan sikap mengejek Kau ibo, lain dulu lain sekarang Pinto adalah Kho Hwa tojin, sute dari sin guan tojin Kalau kau menganggap Pinto tak punya kedudukan maka kau salah Ketahuilah, Pinto berempat wakil-wakil nomor dua dan tokoh ketiga di sini Sekarang buka matamu dan telinga baik-baik Kau ibo terbelalak dan merah padam Ia dikibas telapak tangan yang mengandung pukulan T.W.I. Hang Hock San Dan pukulan atau kibasan Tosu ini lain daripada yang lain Amat hebat dan jauh di atas murid-murid hengsan Dan ketika Tosu itu menyebut namanya dan otomatis dia ingat Dulu Tosu ini adalah orang-orang tingkat empat Sebelum mendiang Tsu Hak Chin Jin Maka dia terkejut namun kemarahannya diganti tawa kekeh Di barengi goyangan pinggulnya Tianmobu atau tarian hantu langit tiba-tiba siap dikeluarkan K.W.I. Bo akan mempesona lawan dengan bentuk tubuhnya yang menggairahkan Tari telanjang Hei hei, begitukah? Bagus! Kiranya anak-anak kemarin sore sudah naik tingkat semua K.H. Ohwat Totiang, dan kau memang hebat Aduh, tapi kau kejang membanting aku Apakah kau tak kasihan dan iba kepada aku? Wanita harusnya disayang, K.H. Ohwat Totiang Bukan dipukul atau dibanting Ih, kau nakal lalu mengedut atau melempar pinggulnya sedemikian rupa tiba-tiba seluruh pakaian K.W.I. Bo lepas Lalu, ketika semua murid terbeliat Dan berseru tertahan maka K.W.I. Bo terkekeh dan maju dengan cepat memeluk Tsu ini Gerakannya demikian aduh ai dan tidak malu-malu lagi K.H. Ohwat Totiang berdesir Tadi ia tertawa mengejek melihat K.W.I. Bo dikibasnya roboh Ia memang ingin memberi pelajaran sekaligus pemberitahuan bahwa dirinya bukan orang kelas kambing Dulu mungkin ia gentar dan pucat menghadapi tujuh siluman langit ini, termasuk K.W.I. Bo Tapi karena sekarang ia telah gemblengan langsung dari mendiang sesepuhnya Hanya T.C. Tiantung dan Lui Yang Sinkeng yang tak dipelajarinya Maka begitu ia mengibas begitu pula T.W.I. Hang Hoksannya dipertunjukkan dan lawan pun terpental Rambut K.W.I. Bo malah berodol dan kalau wanita itu tidak cepat melempar tubuh bergulingan tentu kulit kepalanya terkelupas K.W.I. Bo tahu diri dan cepat bergulingan Tapi ketika kini tiba-tiba wanita itu tertawa dan mengibas pinggul Gerakan itu demikian penuh pesona dan amat memikat Pinggul bulat si cantik ini bergoyang dengan amat indah Maka belum dia hilang kagumnya tiba-tiba K.W.I. Bo bergerak dan seluruh pakaian itu pun lepas Tak pelak lagi tubuh sehalus patung pualam terbeber Semua matah, terbeliak dan siapapun mendecak Tubuh wanita ini sungguh indah, buah dadanya juga kencang dan terpelihara Bukan men, itu tubuh seorang dewi Dan karena K.H.O.H. Watojin juga laki-laki normal Dia pun memiliki gairah dan rasa Maka ketika dipeluk dan dicium ia pun kesetrom dan merasa maknyut Sedetik kehilangan kesadaran Tapi sedetik itu pula K.W.I. Bo sudah mengangkat lutut menendang selangkangannya Daerah paling rawan bagi lelaki ini di Dengkul Tepat sekali lutut itu mengenai anggau terahasia Tapi karena saat itu juga K.H.O. Seng Tojin berteriak keras Dia ini adalah adik kandung K.H.O. Hawat Maka Tosu ini menarik cepat perut bawahnya ke usus besar Gerakan itu terjadi sama cepat dengan tendangan K.W.I. Bo Tepat lutut itu mengenai sasaran Maka secepat itu juga anggau terahasia Tosu ini melesak ke dalam K.W.I. Bo terkejut karena lututnya tak menyenggol benjolan Hanya mengenai daerah kosong semacam tulang atau daging keras Tapi karena betapapun juga Dengkulan itu cepat dan dekat Kosong atau tidak telah singgah di daerah hamat lemah Maka Tosu itu menjerit dan terbanting bergulingan Duh! Semua orang pucat Menurut perhitungan semestinya Tosu itu tewas dengan bagian paling pribadi hancur Yang menendang bukan sembelarang orang Melainkan K.W.I. Bo, iblis Wanita yang amat kejam, kepandainya hebat dan siapapun tahu kelihayanya Tapi ketika Tosu itu dapat bergulingan meloncat bangun, mendelik dan gusar Bukan kepalang maka K.W.I. Bo terkekeh dan sebelum yang lain ingat diri mendadak Ia sudah meledakan rambutnya dan menerjang tiga Tosu di sebelah dengan cepat dan bertubi-tubi Kesempatan diisi baik-baik mumpung masih terpesona dan melotot oleh keindahan tubuhnya yang memang aduhai Hai! Hei! Selamat bercinta, Tosu-tosu gagah Aku cinta kalian dan inilah hadiah cium kuut Ngok K.W.I. Bo benar-benar mencium, mendekatkan muka tapi secepat itu pula ia menjeletarkan rambut menggubat dan melilit Yang dicium tercekik dan mendelik Kaki dan tangan K.W.I. Bo yang lain bergerak menghantam kedua Tosu terakhir Dan ketika semua terkejut dan Tosu yang tercekik membentak keras Mengerahkan sinkang hingga leher menggembung dan rambut putus Maka Tosu itu melempar tubuh dan kakinya menendang paha K.W.I. Bo Siluman Wanita Jahanam Des K.W.I. Bo terpental dan bergulingan terkekeh Ia tak takut karena begitu melompat bangun ia pun sudah menari dan menjeletarkan rambutnya Tangan kirinya juga bergerak menaik turunkan bukit dadanya Gerakan itu merangsang nafsu lelaki Tapi karena empat Tosu pimpinan sudah amat marah dikecoh wanita ini Dua mendapat pengalaman pahit maka Tosu Tosu itu memekik dan K.H.O. Watto Jin yang ditendang kemaluannya berkelebat dan paling gusar K.W.I. Bo, kau benar-benar curang Tapi terimalah, ini balasan dari ku dan jangan harap Tarian cabulmu dapat mengganggu kami Plak Des K.W.I. Bo mengelak tapi dikejar, menangkis dan terpelanting dan selanjutnya Tosu itu berkelebatan mengejar dirinya Para murid terbelalak sementara tiga sute dari K.H.O. Watto Jin ini tak mau kalah Mereka juga marah karena hampir terbius Dan karena masing-masing mengeluarkan kepandainya dan T.W.I. Hang Hok San menderu dari segala penjuru maka K.W.I. Bo menjerit dan terlempar ke sana kemari Tak sanggup menghadapi empat Tosu pimpinan itu Jangankan menghadapi mereka berempat, menghadapi satu di antaranya saja wanita ini tak akan menang K.H.O. Watto Jin bukan lawannya Dan ketika ia jatuh bangun tapi para murid mendecak dan mengilar K.W.I. Bo telanjang bulat bergulingan ke sana sini maka sitok tiba-tiba bergerak dan raksasa bersenjata Bandul tengkorak ini menyerbu dan tak tahan K.W.I. Bo adalah kekasihnya K.W.I. Bo, jangan takut Aku membantumu Tapi ketika bandul tengkorak terpental oleh hawa pukulan K.H.O. Watto Jin Belum apa-apa membalik oleh pukulan Tosu itu maka sitok berteriak dan Jin To yang mencari muka pada K.W.I. Bo lalu menerjang dan mengeroyok Iblis bersenjata kapak ini tertawa tapi kapak di tangannya mendesing mencari maut Namun ketika K.H.O. Wat menangkis dan tongkat di tangan Tosu itu berdentang menghalau kapak maka Jin To berseru kaget dan berjungkir balik menyelamatkan diri Selanjutnya tiga orang ini bergerak tapi lawan terlalu hebat K.W.I. Bo agak legan namun tetap terdesak Beberapa kali ia menangkis namun rambutnya tambah brodol Dan ketika empat Bayangan Tosu itu menekan tiga dari tujuh siluman ini dan jelas betapa K.W.I. Bo dan kawan-kawan tak mampu menghadapi Si Tok cemas dan gelisah maka raksasa tinggi besar itu berteriak pada Coa Ong dan lain-lain Hei, masuk dan bantu kami, Coa Ong Atau ku jitak kepalamu dan ku laporkan murid kita Haha, jangan seperti anak kecil Kalian belum berkeringat benar-benar, Si Tok Tapi kalau sudah ketakutan baiklah aku maju Tapi di sini banyak kecoa, biar ku panggil anak-anakku dan tenanglah Di situ Coa Ong terkekeh dan mencabut suling Meniup dan segera murid-murid hengsan terkejut karena dari kiri dan kanan tiba-tiba muncul barisan ular Lalu ketika suling ditiup semakin melengking dan Coa Ong mengerahkan kepandainya memanggil lu Maka dari segala penjuru muncul neratusan binatang melata itu Ular, ular para murid berteriak Coa Ong terkekeh dan tiba-tiba memberi tanda Jin Mo dan Kwe I Bun serta Tong Si disuruh membantu Si Tok di sana Dan karena tiga orang itu mengerti betapa hebatnya desakan empat tosu Jelas mereka harus dibantu Maka Tong Si mengelebatkan tusuk kodenya Sementara Seng suami mengetrikan kuku jari ke arah lawan mereka Jin Mo sendiri sudah meloncat dan galah Atau bambu panjang di tangannya mendesir di belakang telinga Kho Wat To Jin Si Tok, tak perlu berkauk-kauk Kami semua akan membantumu Lalu ketika Kho Wat mengelak namun galah menyodok dan mengejar Seng Tosu membalik maka Tewe I Hang Hoksan menampar galah itu dan perak Ujung galah wancur Hai ii hantu langit terpekik Jahanam kau Kho Wat To Jin Keparat kau dan tidak berani Berdepan lagi segera iblis tinggi jangkung ini menyerampang dan menusuk lawan Berpindah ke Tosu lain namun sama juga Adik-adik dari Tosu itu menangkis Kalau tidak dengan tamparan ya dengan tongkat Dan ketika Jin Mo merasa betapa tongkat di tangan Tosu Tosu itu bertenaga hebat hingga telapaknya tergetar dan pedas Galah terpental menghantam kepalanya sendiri Maka kakek itu terkejut dan Kho Wat To Jin berseru pada adik-adiknya untuk merubah gerakan Mainkan hui tung sin hoat Silat sakti tongkat terbang Awas, Cho Aung mulai memanggil lular Tiga sutenya membentak Mereka telah merubah gerakan dan tewe ihang hoksan berpindah ke tangan kiri Tangan kanan melepas tongkat dan tongkat di tangan empat Tosu itu mendadak terbang menyambar Nyambar Inilah hui tung sin hoat yang dulu diajarkan siang kek dan siang lem Jin Jin Dan karena yang memainkan juga tokoh-tokoh hengsan Mereka adalah sute dari tan hao o Jin Jin Maka si tok dan Kwe Ibo tersentak kaget ketika tongkat memburu dan menyergap mereka Bagai bermata Iblis Siluman Dua orang itu mengelak dan menangkis Tapi ketika mereka memperhatikan ini Maka tangan kiri para Tosu menyambar dan meluncurlah tewe ihang hoksan itu menghantam Kwe Ibo Des Wanita ini mencelat Kwe Ibo terbanting dan saat itu pukulan lain menyambar si tok Raksasa tinggi besar ini juga berteriak Dan ketika ia terlempar dan terhempas oleh tewe ihang hoksan Tongkat terbang benar-benar mengacau perhatian maka Jin Toh maupun Jin Mo juga menjerit dan terlempar roboh Bres-bres Tujuh siluman langit kalang kabut Cho Aong yang mengendalikan ularnya tiba-tiba juga terhuyung dan melotot terbelalak Ular-ularnya terlempar dan mencelat oleh hawa pukulan empat Tosu itu Keadaan benar-benar mengerikan Dan ketika suling ditiup kencang-kencang namun Kha Ohwat berseru melempar obor Memberitahu anak murid agar mengambil obor Maka bagai diingatkan saja anak-anak murid itu menyulut obor dan melemparkannya ke barisan ular Api-api Serang dengan api Cho Aong menulik Kha Ohwat telah memelopori gerakan itu dan obor di tangan Tosu ini diikuti oleh obor-obor yang lain Para murid menjadi sadar dan ular-ular seketika panik Dan ketika ratusan dari mereka membalik dan lintang pukang Anak murid menjadi marah kepada raja ular itu Maka mereka menerjang dan Cho Aong menghentikan tiupan sulingnya di serbu murid-murid hengsan Cho Aong tua bangka siluman Hajar dan bunuh kakek ini Cho Aong berkelit Ia memaki namun dikejar lagi, mencabut pongkat dan menyimpan suling dan segera menangkis hujan serangan itu Anak murid sudah tidak menghiraukan Kwe Ibo lagi karena perhatian diusik oleh barisan ular Kwe Ibo gagal dengan tarian mautnya Dan ketika puluhan anak murid menerjang Cho Aong sementara disana si Tok dan lain-lain dihajar Kha Ohwat Tojin, para iblis ini mengeluh maka si Tok jatuh bangun tak mampu menangkis Ia dan kawan-kawannya menjadi sasaran Twe Ihang Hoksan atau tongkat terbang Tongkat itulah yang membuat mereka geram karena memecah perhatian Semua kacau oleh Hui Tung Sin Hoat ini yang menyodok atau menusuk bagai benda bernyawa Pandai mencari tempat-tempat kosong dan bandul tengkorak di tangan si Tok sampai rompal-rompal, mretuli Dan ketika Jin Mo maupun Jin To juga kebuakan mempertahankan diri, kapak dan galah di tangan mereka Tidak hancur oleh permainan tongkat sakti ini maka Tong Si dan Kwe Ibo juga mencelat senjatanya Sementara kuku jari si muka setan putus satu demi satu Ciko An, keluarlah! Tolong! Kwe Ibo tak tahan dan berteriak memanggil muridnya itu Keadaan sudah benar-benar berbahaya sementara Ciko An tak muncul-muncul juga Padahal pemuda itu sudah berjanji untuk menyelamatkan dan membantu mereka Sekarang mereka benar-benar percaya bahwa anak-anak murid Heng San telah mencapai kemajuan tinggi Ilmu silat mereka benar-benar maju dengan pesat dan tokoh tingkat tiga saja bukan tandingan mereka Dan ketika jerit Kwe Ibo itu juga disusul oleh jerit Ong Si Yang melengking dan berteriak terbanting oleh hantaman tongkat terbang Maka si Tok juga mengeram dan memaki muridnya itu Ciko An, keluarlah! Kami kalang kabut! Benar, bantu kami, anak busuk Lihat guru-gurumu dihajar orang Co A Ong Yang menyambung dan menjadi gelisah akhirnya memaki sengit juga Kakek ini tahu bahwa muridnya pasti tak jauh di situ Bersembunyi dan mengintai mereka Mungkin tertawa-tawa Anak itu memang kurang ajar Dan ketika Jin Mo dan Jin To akhirnya juga berseru memanggil Galah di tangan Jin Mo akhirnya terbabat dan kapak mencelat dari tangan Jin To Dua iblis ini terlempar oleh T.W.I. Hang Hock San Maka saat itulah berkelebat bayangan biru bercelana putih Haha, kalian sudah puas? Kalian sudah percaya omonganku? Baik, aku datang suhu Jangan khawatir dan lihatlah mereka ku lemparkan Bres Ciko An muncul dan membantu guru-gurunya Co A Ong yang dikeroyok puluhan murid tiba-tiba terlempar tinggi ke atas Ciko An mengangkat ke gurunya Sementara murid-murid itu didorong dan ditiup tenaga raksasa Mereka menjerit dan terlempar belasan tombak, kaki dan tangan patah-patah Lalu ketika angin sambaran pukulan itu Menerpa K.H.O.H.W.T.O. Jin dan tiga sutainya Mengangkat mereka dan melemparnya jauh ke belakang Maka empat tosu itu berteriak kaget dan masing-masing menabrak pohon Empat tosu itu kelengar dan mengeluh Mereka sudah mengerahkan tenaga untuk bertahan Namun tetap juga tak kuat Masing-masing kaget bukan main dan K.H.O.H.W.T.O. Jin mendeli Namun ketika mereka bangkit terhuyung dan terbelalak ke depan Ciko An telah berdiri melindungi guru-gurunya Maka tosu itu terbelalak dan berubah Tentu saja mengenal murid Bengkong Hwesyo itu Dan kaget serta heran bagaimana tiba-tiba Pemuda itu memanggil suhu kepada tujuh siluman langit ini Kau, kau Ya, aku, Ciko An tertawa Tau kekagetan tosu ini Aku, K.H.O.H.W.T.O. Jin Ciko An yang dulu kalian tangkap dan siksa di sini Aku Ciko An dan datang untuk menghajar kalian Keparat, tapi kau, kau Ciko An mengibas Tak usah banyak cakap, tosu bau Aku ingin bertemu ketua dan wakil ketua hengsan Panggil suhengmu atau nanti kau ku lempar ke dalam Ah tosu ini bergerak, marahnya seketika timbul Bagus sekali, Ciko An Kau berguru kepada orang-orang jahat dan watakmu tetap juga jahat Pinto tak takut kepadamu dan rupanya kau tidak kapok untuk menjadi tawanan lagi Bagus, Pinto akan menghajarmu Tosu itu berkelebat dan tongkat di tangan menyambar Ia tak dikaget dan pucat melihat betapa sekali gebrak ia didorong dan dilempar jauh Namun karena hal itu dianggapnya sebagai hal wajar Ia tak bersiap-siap dan Ciko An menyerangnya di saat ia menghadapi Sitok dan lain-lain Maka kini menyerang pemuda itu ia mengandalkan kecepatan dan pukulannya T.W.I. Hang Hok San menyambar sementara tongkat menusuk dengan jurus Hui Tung Sin Hoat Tongkat itu siap meluncur kalau Ciko An mengelak Tongkat ini akan terbang dan memburu lawan Tapi ketika Ciko An tidak mengelak dan menerima serangannya Tertawa dan memasang dada dipukul Maka T.W.I. Hang Hok San maupun tongkat menghantam pemuda itu Duk Raak Tongkat seketika patah Seng Tosu kaget bukan main dan ketika ia terjelungup ke depan bergeraklah Ciko An mengangkat tangan kirinya Tangan itu menampar pundak Dan karena tak mungkin Tosu ini mengelak karena baru saja dia menghantam Posisinya terjelungup dan satu-satunya jalan mengerahkan singkang bertahan maka pelak Tosu ini menjerit dan terbanting dengan pundak sengkleh Su Heng Kejadian itu mengejutkan semua orang Seng adik yang berteriak dan melompat maju Tau Tau harus menerima Su Hengnya yang ditendang Ciko An Ciko An telah merobohkan Tosu Heng San itu dengan sekali gebrak dan kini mengangkat kaki menendang Tosu itu Dan ketika Tosu ini menjelak dan diterima adiknya, terjengkang dan terlempar Pula maka K.H.O. Hwa To Jin Pingsan sementara adiknya yang menerima Su Hengnya itu juga batuk-batuk dan muntah darah Keparat, bocah iblis dua Tosu yang lain tak dapat menahan diri Mereka melempar tongkat menyerang dengan Hui Tung Sin Hoat dan tubuh meloncat sambil tangan kiri melepas pukulan T.W.I. Hang Hok San Ini seperti yang mereka lakukan kepada si Tok dan kawan-kawannya tadi Tapi ketika Ciko An tertawa tenang dan membiarkan tongkat menghantam, patah dan runtuh mengenai tubuhnya Maka T.W.I. Hang Hok San itu diterima telapak kirinya yang mengerahkan Taesan Apting D.S. Dua Tosu itu menjelak dan terlempar Mereka terbanting dan gemparlah murid-murid lain menyaksikan pimpinannya robo Segebrakan Saja pemuda baju biru itu telah menumbangkan tokoh-tokoh Heng San Tapi ketika dua Tosu itu dapat bergulingan meloncat bangun dan ini mengagumkan Ciko An Dulu dia pernah bertanding dan melayani empat Tosu ini Maka dia tertawa mengejek dan memuji Tosu Baw, dulu kalian berempat masih bukan tanding aku Mundur dan panggillah Su Hengmu untuk menghadapi aku Atau kalian mampus dan tinggal nama Dua Tosu itu marah bukan main Memang dulu mereka telah bertanding dengan pemuda ini dan hasilnya mereka terdesak Hanya berkat bantuan Sin Guan Tojin dan ketua Heng San mereka selamat Dan karena kini mereka berada di tempat sendiri dan mereka tak menyangka Bahwa Ciko An telah menguasai Hokte Sin Kun, silat penakluk dunia warisan Kitab Sakti Butek Chin Keng Maka mereka berteriak dan maju lagi dengan tongkat lain yang baru Mereka menyambar itu dari tangan murid yang lain dan berkelebat dengan Sin San Hoan Yang mereka menerjang pemuda itu Tangan kiri melepas Tewi Hang Hok San sementara tangan kanan mengemudikan tongkat Hwi Tung Sin Hoat sekaligus Tewi Hang Hok San menyambar dari kiri kanan Dua Tosu itu bergabung mengeroyok Ciko An Tapi ketika pemuda ini kembali tak mengelak dan tongkat terbang diterima tubuhnya Patah dan terpental maka dia menerima serangan Tewi Hang Hok San dengan Taisan Aptingnya lagi Kali ini dua tangan Ciko An bergerak dari bawah ke atas Kalian bandel, ku peringatkan sekali lagi Des dua Tosu itu mencelak dan terbanting lagi Kali ini mereka berteriak dan kaget bahwa Untuk kedua kalinya tongkat di tangan patah Tapi ketika Taisan Apting menyambut dan menghantam mereka Dua Tosu ini mendelik merasa sesak napas Maka mereka terlempar dan terbanting lagi dengan keras Untuk yang ini mereka menggeliat dan sejenak tak mampu melompat bangun Jentou tiba-tiba bersorak Tapi ketika dua orang itu meloncat dan bangun lagi Terhuyung namun mampu menguasai diri Maka mereka menerjang dan nekat menubruk lagi Para murid tiba-tiba bergerak dan mengepung ketat Suara teriakan dan rasa marah berkumandang Dan ketika Cik'an tertawa dingin menyambut lawan Kali ini mendengus dan maju selangkah Maka dua orang Tosu yang melepas T.W.I. Hang Hok San dengan dua telapak tangan menghadap ke depan Diterima dan ditolak Cik'an Pemuda itu mengerahkan Taisan Apting di tangan kiri sementara tangan kanannya mengerahkan Cui pepokian, pukulan menggempur tembok Pergilah Bentakan itu disusul jeritan Tosu-Tosu ini Tosu di sebelah kiri menerima Taisan Apting yang bagai gunung menghimpit Sementara di sebelah kanan menerima Cui pepokian Pukulan menggempur tembok ini tak kalah dasyat dengan Taisan Apting dan T.W.I. Hang Hok San membalik dan terpukul mental Tosu itu kalah kuat dan malah seperti ditabrak Bukan ditabrak barang ringan melainkan tembok dinding yang terbang menyambar Tembok baja yang beratnya ribuan kati Dan ketika ia terlempar dan mencelat ke dalam Sementara saudaranya mendelik dan muntah darah Maka Tosu kedua yang dihantam Cui pepokian itu hancur dadanya Dan saat itu Dari dalam pendopo berkelebat bayangan tinggi kurus berikat kepala putih Sian Chai, Heng San kedatangan pemuda iblis Awas, Sute Lempar tubuh kalian Namun seruan atau bentakan bayangan itu terlambat Dia muncul setelah dua Tosu ini menyerang Cik'an Dan ketika dua Tosu itu mencelat dan melayang ke dalam Cepat bagai ditiup angin kencang Maka bayangan ini menangkap dua orang itu Namun yang seorang sudah tewas dengan tubuh gepeng Persis tergencet tembok baja Keji, sungguh keji Para murid tiba-tiba berseru girang Tosu tinggi kurus ini telah muncul di muka pendopo Dan dia adalah Sin Guanto Jin Wakil atau orang nomor dua di Heng San Tosu itu tampak Menggigil, menerima dua Sute-nya namun yang telah tewas diletakkan Sementara yang lain berkedip-kedip namun akhirnya tak sadarkan diri Kalau ia tidak tewas tentu cacat seumur hidup Pukulan Tosuan Apting merobah isi dadanya hingga sebuah di antara paru-parunya pecah Dan ketika Tosu itu tertegun sementara anak murid menjatuhkan diri berlutut Kini wakil ketua muncul Maka si Tok tertawa bergelak dan tiba-tiba berseru Ha, ini dia orang yang kau cari-cari Cikuan, itulah Sin Guanto Jin Balas sakit hatimu sekalian sakit hati guru-gurumu ini Ha ha Tosu itu meletakkan Sute-nya yang luka parah Ia memandang si Tok dan sekali kakinya menotol tau-tau sudah melayang turun Menyambar si Tok dan teman-teman namun akhirnya berhenti di cikuan Wajah Tosu ini merah membara Namun ketika ia tampak heran bahwa si Tok masih hidup Tujuh siluman langit lengkap di situ maka kepada iblis inilah Tosu itu berseru Si Tok, rupanya kalian belum tewas Atau nyawa kalian yang barangkali rangkap Sian Chai, apa maksud kedatangan kalian, si Tok? Dan kenapa bersama cikuan murid Gobi? Ha ha, cikuan murid kami Kau salah kalau mengatakan anak ini murid Gobi, Sin Guanto Jin Ia adalah murid kami dan benar murid kami Anak ini murid Bengkong Hwasyu Dulu Sekarang, ha ha, dia murid kami, Sin Guan Tapi tak usah berdebat karena hari ini ia datang untuk membalas sakit hati Hektometer, kau Tosu itu menghadapi cikuan kembali Kau masih hidup, cikuan? Kau tidak mampus bersama supek kami? Atau nyawamu juga rangkap? Ha ha, cikuan tak menghiraukan rasa kaget Tosu ini bahwa dia juga masih hidup Aku manusia bernyawa seribu, Sin Guan Mati sekarang besok hidup lagi Supekmu mampus karena pantas mampus, sudah tua bangkotan Dan aku datang untuk meminta pertanggung jawabanmu Kenapa dulu kau menyiksa aku? Katakan apakah minta mampus atau kau berlutut seribu kali Dan hengsan kalian serahkan kepadaku untuk kupimpin Hektometer, dulu dan sekarang sama saja Kau masih gila Pinto tak mau banyak cakap denganmu, bocah Kau berani mati datang ke sini lagi Sekarang Pinto akan menyempurnakan arwahmu agar tidak gentayangan lagi Dan, si Tok, HMM, tunggu giliran selesai bicara begini Tiba-tiba Tosu itu bergerak dan langsung mengebut cikuan Ia sudah mengenal pemuda ini dan tahu bahwa cikuan pemuda amat berbahaya Dulu ketika meluruk juga membuat kaget Anak ini sudah mewarisi ilmu-ilmu Bengkong Hwesyo dan pukulan-pukulan dasyat Gobi dipunyai Tapi karena ia berada di tempat sendiri dan suhengnya juga ada di situ Ia dapat memanggil kalau dirasa berbahaya Maka begitu menampar ia pun langsung mengeluarkan Lui Yang Sinkangnya Ilmu yang tak dipelajari sute-sutenya Karena hanya di adan suhengnya Tan H.O.O. Chinjin yang mempunyai Klap Sinar bagai petir itu menyambar Cahaya putih menyilaukan meluncur bersama hawa panas dan ilmu listrik ini amat berbahaya Lawan Yang tak kuat bakal tertempel dan tersedot darahnya Kering dan akan tewas seperti disambar petir Tapi ketika Cik'an mengelak dan tertawa mengejek Dikejar dan mengelak lagi maka pukulan itu menyambar atau menghantam tanah Dar Bunga api berpijar dan memunkrat ke udara Sin Guan gagal karena Cik'an melompat mundur Tanah seketika hangus dan berlubang Percikan api itu membuat si Tok meleletkan lidah Kalau dia terkena barangkali sudah gosong Dari pukulan itu saja dia segera tahu bahwa Tosu ini dua tingkat di atas sute-sutenya Empat Tosu tadi Namun ketika Cik'an mundur dan menjauhkan diri maka Tosu ini membentak dan menyerang lagi Cik'an, jangan mundur Hadapi pintu Kalau memang mencari pintu Cik'an mengelak dan kembali menghindar Membuat pukulan luput dan sang Tosu menjadi marah Dan ketika Tosu ini mengejar lagi dan baru untuk ketiga kalinya Cik'an menyambut dan tidak menghindar Maka Hote Sin Kang dikerahkan di sini dan tenaga penakluk dunia itu ditunjukkan Baik, kau menghendaki aku menyambut, Sin Guan Tojin Dan jangan kira aku takut Lihatlah, aku menerima, desilmu listrik itu bertemu Hote Sin Kang Telapaksi Tosu bertemu jari-jari Cik'an dan saat itu tenaga panas dari Lui Yang Sin Kang ini menyambar hebat Biasanya, tak perlu sampai bersentuhan maka angin pukulan itu cukup merobohkan lawan Apalagi kalau jari-jari Tosu ini disambut dan mencengkeram lawan Hebatnya tentu saja Bukan main Batu pun dapat seketika hangus dan hancur, pecah Tapi ketika dari tangan Cik'an menyambar tenaga lembut yang menyerap atau menerima pukulan ini Begitu lembut hingga mirip air di sebuah gentong raksasa Atau telaga luas yang menenggelamkan dan menyedot pukulan itu Maka Lui Yang Sin Kang tak menyentuh dasar sasaran Dan ketika Tosu ini terkejut karena pukulannya lenyap Amblas memasuki telaga luas itu Maka dia menjadi kaget bukan main ketika mendadak dari telaga luas ini Muncul dorongan dasyat yang membuat pukulannya membalik dan keluar lagi Menghantam dirinya Hote Sin Kang Teriakan atau seruan Tosu itu dibarengi dengan tarikan tangannya secepat kilat Ia kaget bukan main karena lawan ternyata memiliki Hote Sin Kang Padahal ilmu itu adalah milik Bengkong Hwesyo atau Jileng, Dedengkot Gobi Dan karena dia sudah merasakan kedasyatan ilmu ini Ia cepat melempar tubuh agar tidak kena serangan membalik Maka tembok pendopo menjadi sasaran pukulan membalik tadi Belar Seng Tosu pucat bergulingan melompat bangun Ia sama sekali tak menyangka bahwa pemuda ini memiliki Hote Sin Kang Ilmu itu adalah warisan dari kitab mujijat Butek Chin Kang yang didasyat Siapapun tak bakal melawan Dan ketika ia gemetar memandang pemuda baju biru itu Pucat menggigil dengan matah terbelalak Maka Chi Kuan tertawa dan maju melenggang langkah Haha, mari-mari serang lagi Aku sekarang menerima pukulan apapun yang kau berikan Seng Guanto Jin, dan jangan takut aku mundur Ayo, majulah, serang lagi Kau, kau, Tosu ini tak dapat bicara, menuding Kau telah mewarisi kitab Butek Chin Kang? Kau telah menguasai itu dari Jileng Hwasyo? Haha, Jileng Hwasyo memang baik kepadaku Seng Guanto Jin, tapi ia tua bangka bodoh Sudahlah, tak usah bicara yang lain dan mari pukul aku lagi Keluarkan semua ilmu dan aku tak akan mengelak Tosu ini pucat dan ngeri Kalau ia menghadapi Ho Te Sien Kun tentu saja semua pukulannya sia-sia Tokoh-tokoh hengsan sudah merasakan itu dan hanya Ho Te Sien Kun yang paling ditakuti Ilmu ini seperti dasar telaga yang dalam Apapun diterima dan akan ditelan Dan karena tadi ia sudah membuktikan dan Lui Yang Sin Kangnya amblas ke dalam tubuh lawan Muncul dan mendorong lagi dengan dasyat untuk memukul dirinya Maka Tosu ini jadi bingung namun tawa pemuda itu membuatnya gusar Ia memang jerih namun sebagai tokoh tingkat tinggi Tak boleh memperlihatkan rasa takutnya di hadapan banyak orang Apalagi murid-murid sendiri Maka membentak dan menerjang lagi tiba-tiba ia pun melepas tongkat main kantung Hai Sien Hoat Silat tongkat terbang yang mendengung dan segera mengelilingi tubuh Cikuan ini bergerak laksana ular panjang yang naik turun, berseliwaran dan menyodok atau menghantam pemuda itu dari delapan penjuru Dan karena Tosu ini selalu mengarah bagian-bagian berbahaya, tongkat itu dikemudikan dengan cepat dan amat lihai maka matu dan telinga atau lubang hidung pemuda ini menjadi sasaran Wut-wut des, Cikuan menangkis dan mengelak serangan-serangan itu Dia kagum melihat cepatnya tongkat ini menyambar-nyambar namun tentu saja tidak takut atau gentar Kalau senjata itu adalah tangan atau kaki si Tosu tentu akan disambut dan dicengkram Tapi senjata ini adalah bagian lain dari tubuh Sien Guan Tojin, setiap ditangkap tentu melejit dan menyambar naik turun lagi, menyerang bagian belakangnya dan semua mendecak melihat tongkat itu bagai benda bernyawa saja Di tangan wakil ketua Heng San ini tongkat itu jauh lebih hidup daripada di tangan Kho Wat Tojin dan tiga saudaranya tadi Di tangan Tosu ini tongkat itu tak mampu ditangkap Tujuh kali Cikuan mencengkram dan menangkap namun selalu luput, tongkat itu bagai memiliki metu dan melejit dan lolos dengan amat licin Hebat! Dan ketika Cikuan melindungi dirinya dari seragapan-seragapan berbahaya, Seng Tosu tak mau diam dan mementak berkelebatan maka dibalik Sien Sian Hoan Engnya Sien Guan Tojin melepas pukulan-pukulan dasyat dan juga totokan-totokan satu jari Ticitian Tung, tuding jari langit timur Sietok berseru kagum dan ngeri Tudingan atau totokan-totokan satu jari itu begitu hebatnya hingga baju Cikuan berlubang-lubang Cikuan telah mengerahkan sinkangnya namun baju dan pakaiannya itu yang tak tahan Ujung jari Tosu itu mencicip-cicip setiap menyambar tentu disertai bunyi kret dari pakaian yang robek, Cikuan marah Dan ketika ia membentak dan berkelebat dengan luitian tujitnya, kilat menyambar matahari, maka ilmu meringankan tubuh ini menandingi Sien Sian Hoan Eng dan Tubuh dua orang itu lenyap berputaran dan saling belit Sietok dan kawan-kawan kagum bukan main dan diam-diam mereka bergelebar Cikuan memang telah memiliki hokte Sien Kun namun ternyata Sietosu masih dapat menyerang dan membuat kalang kabut Kalau bukan Cikuan tentu roboh Hebat sekali Sute mendiang Tuhab Chin Jin itu Namun ketika Cikuan mulai berkelebatan dengan luitian tujitnya, ilmu ini adalah ilmu meringankan tubuh ajaran Bengkong Hawesio Cepatnya bukan main dan mampu mengimbangi kecepatan ilmu Sien Sian Hoan Eng Dewa memutar bayangan, maka tampaklah bahwa akhirnya Cikuan tidak kalang kabut lagi dan tongkat yang menyambar naik turun akhirnya berhasil dihantam dan hancur berkeping-keping Keraak Musnahlah sudah tongkat andalan itu Sien Guan tampak terhuyung dan Tosu itu pucat Namun ketika ia bergerak kembali dan kini Lui Yang Sien Keng diganti dengan T.W.I. Hang Hok San, terpental dan diganti lagi dengan Hang Tian Lote, badai dan kilat kacaukan bumi Maka ia mendesak lagi sementara tangan kanan tetap menuding atau menusuk-nusuk dengan T.C.Tiantung itu Bagus, kau semakin hebat Sien Guan Tojin Tapi sayang, kau tak berani lagi menyerangku secara langsung Cikuan mengejek Ia kagum tapi juga gemas kepada Tosu ini, mulai mengeluarkan Cui Pupokian dan Taisan Apting Tapi kalau beradu secara berdepan secepat kilat ia mengisi dua pukulannya itu dengan Hote Sien Keng Hanya dengan Sien Kang Mujijat ini ia mampu menandingi lawan, yang lain-lain tak mampu karena Cui Pupokian atau Taisan Apting akan mental kalau bertebu pukulan Tosu ini T.W.I. Hang Hok San apalagi Lui Yang Sien Keng jauh lebih hebat daripada yang dimiliki K.H.O. Hwa Tojin berempat Tosu ini menang tenaga Maka ketika hanya dengan Hote Sien Kang itu ia mampu mendesal kelawan Sien Guan selalu menarik atau melempar tubuh dengan cepat Maka Cikuan gemas karena ia seakan kucing yang menyergap tikus gesit, gesit dan cerdik Pertandingan berjalan sengit dan pemuda itu mulai marah Ia ingin merobohkan Tosu ini Maka ketika ia membentak dan mempercepat gerakannya, Lui Tian Tujit dikerahkan segenap tenaga hingga Sien Sien Hoan Engkualahan Tosu itu juga menambah tenaga agar mampu mengimbangi Maka perlahan tetapi pasti Sien Guan Tojin mandi keringat dan memburu nafasnya Tokoh tua itu kalah dengan yang muda Haha, lihat, Sien Guan Tojin Sebentar lagi kau roboh dan Hote Sien Kangku akan menghantamu Pinto boleh mampus Selembar nyawa Pinto siapkan untuk membelah hengsan, bocah iblis Tapi jangan harap kau dapat menghina Pinto atau mempermainkan Pinto di kalam masih hidup Kau dapat membunuh tak dapat menyuruh si tua ini menyerah Hektometer, kau mengagumkan Sayang kau telah menentukan takdirmu sendiri, Sien Guan Tojin Dan memang kalau kau tidak mau bertekuk lutut maka ganjaranmu adalah mati Tak usah banyak cakap Serang dan robohkan Pinto lalu melengking mengimbangi Lui Tian Tujit Tosu itu tiba-tiba berteriak kepada anak murid Hei, kalian, ada apa menonton? Saja Serang dan bunuh tujuh siluman langit itu Bocah ini Pinto tahan Anak-anak murid tiba-tiba sadar Mereka tiba-tiba bergerak dan terkejutlah si Tok dan kawan-kawan ketika puluhan Tosu menyerang Pedang dan tongkat menyambar mengikuti perintah Dan ketika semua bersorak dan si Tok maupun kawan-kawannya meloncat Dikejar dan meloncat lagi Akhirnya tujuh siluman langit itu gusar Kweibo, rupanya kita harus membunuh tikus-tikus busuk ini Hajar mereka Benar, dan biar mereka menari-nari bersamaku, si Tok Hei, aku akan bergoyang dan membawa mereka ke alam maut Kweibo dan si Tok sudah bergerak Raksasa itu kehilangan senjatanya tapi dengan kepalanya yang besar Ia mengganti bandul tengkoraknya itu Raksasa ini mengayun dan menerulah sepasang kepalanya itu Dan ketika Kweibo juga meledakan sisa rambut Sementara Tong Si dan lain-lain berseru menyambut Mereka menyambar apa saja untuk senjata Maka Jin Mo merunduk dan merauk patuhan patahan tongkat di tanah Mengikatnya menjadi satu dan berkelebat dengan jonpian atau tongkat potong yang aneh itu Ciko An, robohkan lawanmu secepatnya Mereka ini bukan anak-anak murid biasa karena mampu mendesak kami Benar, dan bantu kalau kami kewalahan, Ciko An Jumlah mereka ini banyak Dan tanha OO Chin Chin masih belum keluar Airh, jangan-jangan kita harus lari terbirik-birik Jin To dan Jin Mo saling berteriak kepada Ciko An Mereka sudah diserang dan dikeroyok puluhan tosu Di mana jumlah mereka tiba-tiba bertambah Sekejap yang lain bergerak dan ratusan orang sudah membentak Dan ketika Ciko An mengkhawatirkan ketua hengsan Yang belum keluar dan merupakan ancaman lain Maka tujuh orang sesat itu berkelebatan Dan anak-anak murid menyerbu beringas Ciko An mengerutkan kening dan sadar Ia akan merobohkan tosu ini Namun si tosu yang ulet dan cerdik mampu berbuat tepat Anak-anak murid disuruh mengeroyok kwe ibo Sementara dirinya ditahan di situ Dan ketika ia menjadi marah dan merubah gerakannya Kini berjongkok dan menerima bayangan tosu itu Maka Sin Guan terkejut karena taisan apting Maupun cuwi pepok yang ditarik Sebagai gantinya adalah siapnya pukulan hokte Sin Kun Yang amat dasyat itu Sin Guan, terimalah kematianmu Tosu ini terhenyek dan menghentikan gerakannya pula Ia pucat melihat lawan merendahkan tubuh Dan saat itu seluruh tubuh bergetar hebat Ciko An mengerahkan hokte Sin Kunnya Kesepasing telapak tangan dan siap mendorong Dan ketika pemuda itu benar saja melepas serangan Dan sambil mengetarkan puncak Ia berkelit namun dari kiri kanan dan belakang Tiba-tiba menyambar angin hebat yang membuatnya tak mampu meloncat Maka tosu itu berteriak keras dan apa boleh buat menerima hokte Sin Kun Wajahnya pucat Pasti Ciko An telah mengurungnya dengan pukulan amat hebat itu Su Heng, tolong Para murid menoleh Mereka terkejut oleh teriakan ini dan sejenak yang lain-lain menengok Itu adalah puncak dari pertandingan dua orang ini Di mana Ciko An tak mau berlama-lama lagi Dia mengerahkan hokte Sin Kunnya hingga dari delapan penjuru menyambar angin hebat itu Lawan yang hendak meloncat sudah tak keburu Dari belakang dan kiri kanan menghadang angin pukulan itu Seng Tosu dipaksa untuk berdepan dan menerima Dan karena hal ini yang paling ditakuti Sin Guan berteriak gentar maka murid-murid sama menengok Dan tujuh siluman langit juga menoleh Dan saat itu dari dalam pendopo berkelebat sesosok bayangan Putih disertai kain lebar, kain hitam, pekat yang menyambar muka Ciko An Sute, pintu datang membantu Ciko An terkejut Ia sedang hebat-hebatnya menghantam dengan hokte Sin Kun ketika mendadak sebuah kain lebar menyambar mukanya Hal ini membuat pandangannya tertutup dan otomatis konsentrasi pukulan juga pecah Dan ketika ia membentak dan kain hitam itu menyambar mukanya Pukulan menjadi kacau maka Sin Guan terlempar dan Tosu itu menjelat di sambar bayangan ini Des! Kejadiannya hampir sama dengan ketika wakil hengsan itu menerima dua sutenya Kali ini tubuh Sin Guan To Jin ditangkap seorang Tosu bermuka merah yang bukan lain adalah Tan H.O.O. Chin Jin, ketua Dan karena hokte Sin Kun kacau pemusatannya dan tentu saja tidak sehebat tadi Kain hitam itu menutup pandang matu Ciko An Maka Sin Guan To Jin selamat tapi Tosu itu sesak napasnya Seng Su Heng telah melepasnya sementara Ciko An mendelik di sana Kain itu akhirnya robek dan mengberebet Barang lemas tak dapat dipukul hancur Keparat pemuda itu berseru Kau muncul juga, Tan H.O.O. Chin Jin Bagus, tapi kenapa baru sekarang? Sian Cai, Pinto sedang sama di Urusan biasanya diselesaikan sute Pinto ini, Ciko An Baru kalau sute Pinto tak mampu maka Pinto sendiri turun tangan Hebat, kau telah mewarisi lo atesien kun Hektometer kau tahu Bagus Tapi apakah kau tahu apa maksudku datang kemari? Tentu untuk membalas dendam Pinto tak perlu bertanya lagi, anak muda Tapi bagaimana kau masih hidup dan bagaimana kau eibu dan kawan-kawannya ini juga belum mampus? Pinto heran Haha, kau ingin tahu Karena akulah yang menolong mereka Dewa maut takut kepadaku, dan sekarang aku menggantikan Dewa maut untuk membumi hanguskan Heng San Kecuali menyerah dan kalian tunduk kepadaku Sian Cai, anak seperti ini mau menghancurkan Heng San Kau dapat membunuh Pinto atau siapapun juga, Ciko An Tapi Heng San muncul lagi dan akan tetap ada, di bawah pimpinan generasi lain Kau sombong dan pongah Pinto ia akan menghajarmu dan biarpun kau Memiliki Hote Sin Kun Pinto tak takut dan si ketua yang tiba-tiba membentak dan berkelebat ke depan Sekonyong-konyong sudah menyerang dengan tongkatnya Tongkat di tangan ketua ini adalah tongkat pusaka dan terbuat dari bahan pilihan Dilapis baja dan tan H.O.O. Chin Jin sudah melempar sebuah tongkat lain untuk Sutenya Juga tongkat pilihan berkepala naga Dan ketika Atosu itu bergerak sementara Sin Guan bangkit semangatnya Seng Su Heng tak takut meskipun lawan memiliki Hote Sin Kun maka ia pun berseru keras dan menerjang membantu Su Hengnya itu Tapi Seng Su Heng mencegah Sute, aku masih sanggup menghadapi anak muda ini Hajar dan bunuh tujuh siluman langit itu K.W.I.B.O. dan yang lain-lain kaget Mereka tiba-tiba melihat Atosu itu membalik dan berjungkir Balk menyerang mereka Seruan ketua memang benar Dan ketika Atosu itu meluncur turun dan tongkat di tangan melesat terbang K.W.I.B.O. terpekik maka dialah orang pertama yang terjungkal dan menjerit Aduh! Si Tok dan lain-lain pucat K.W.I.B.O. bergulingan meloncat bangun tapi jatuh lagi Bangun dan jatuh lagi dan baru pada loncatan keempat mampu melompat bangun Itu pun terhuyung-huyung Dan ketika semua terkejut karena itu bukti betapa hebatnya tongkat Senjata itu mampu mengejar dan membuat mereka jatuh bangun Maka belum apa-apa si Tok dan lain-lain berlarian mundur, turun gunung K.W.I.B.O. lari Atosu itu mengamuk Benar, dan aku menjagamu, K.W.I.B.O. Marilah, Hui Tung Sin Hoat akan mencari sasaran lagi Jintou, si tukang kayu menyambar dan menarik lengan si cantik ini Si Tok yang berteriak tapi dia yang menolong K.W.I.B.O. Merayu dan tangan pun mengusap pinggul wanita itu Dan ketika si cantik angeri namun Jintou tersenyum-senyum Jarinya nakal mengusap sana-sini lagi Maka K.W.I.B.O. membentak dan melepaskan dirinya dari si kurang ajar itu Jintou, jangan main-main Tak usah geratilan, gerayangan Eh, aku menolongmu bangun, K.W.I.B.O. Aku mengajakmu lari, menyelamatkan diri Ayo, si Tok dan lain-lain kabur bicara begini Jari si iblis mencolek dada K.W.I.B.O. Kalau saja keadaan tidak seperti itu Tentu K.W.I.B.O. akan menampar dan menghajar laki-laki ini Tapi, karena tongkat terbang-beterbangan mengaung-aung Jintou benar maka K.W.I.B.O. tak menghiraukan lagi Dan akhirnya membiarkan saja jari-jari kurang ajar itu merayap kemana-mana Mereka turun gunung dan lupa kepada C.I.K.O. An Tapi ketika mereka sudah menjauhi puncak dan Jintou mengajak masuk ke semak-semak Maka lelaki ini mendekap K.W.I.B.O. dan langsung tanpa banyak cincong lagi Ia mencium dan mengajak bergulingan Keparat K.W.I.B.O. marah dan sadar Kau laki-laki kurang ajar, Jintou, tak tahu malu Lepaskan Namun laki-laki ini mengejar dan memeluk lagi Ia terkekeh-kekeh dan jelas terangsang birahinya Jintou tak menghiraukan di mana mereka tinggal Entah di semak atau di lautan api Tapi ketika K.W.I.B.O. menendang dan Meronta lagi, mencakar Maka barulah Iblis ini melepaskan lawannya Sementara pakaian K.W.I.B.O. sudah tidak keruan Hehehe, kau, ah, kau cantik dan molek sekali K.W.I.B.O. Jangan marah karena ingat aku yang menyelamatkanmu Aku, aku cinta padamu Keparat, tua bangka keparat Kau tak tahu malu, Jintou, tak tahu diri Lihat mukamu yang buruk itu Lihat tanganmu yang kasar dan najis Jangan sentuh aku atau nanti ku bunuh Tapi aku ingin menagih hutang Hutang? Hutang? Hutang apa? Aku menolongmu, K.W.I.B.O. Kau ku selamatkan dari serangan S.W.I.B.O. Kau desh, Jintou berteriak dan terlempar Sebuah tinju menghantam punggungnya dan si tok yang ada di situ tiba-tiba mengeram Raksasa itu membentak dan memakirkannya ini Dari dulu mereka berdua memang ribut memperebutkan si cantik ini Tapi ketika dari empat penjuru muncul empat teman mereka yang lain dan Coa Ong serta K.W.I.B.O. Membentak ramai-ramai itu Jintou sadar maka pertikaian di lerai dan Coa Ong memaki mereka Bodoh, si otak udang Hi, kalian jangan gila berebut di sini, si tok Kita harus ingat murid kita Cik'an Bagaimana dia dan apakah kita terus lari? K.W.I.B.O. dan lain-lain terkejut Mereka segera sadar bahwa mereka meninggalkan Cik'an Pemuda itu seorang diri menghadapi musuh Puluhan atau ratusan murid hengsan akan Mengeroyok Dan karena di sana masih ada sin guan to jin dan su hengnya Tan ha o o cin jin yang lihai maka serentak mereka melupakan pertikaian dan kembali ke puncak Namun di belakang tiba-tiba terdengar seruan, bengis Si tok, kalian masih di sini? Bagus? Aku mengejar dan mencari-cari kalian Mampuslah, des-des si tok dan jin tau terpelanting Sin guan, to su hebat itu tau-tau muncul di belakang dan tongka terbangnya menyambar lawan Dua orang ini berteriak dan si tok maupun jin tau terguling-guling Kepala mereka benjol sebesar telur angsa Dan ketika keduanya melompat bangun dan dari atas gunung terdengar teriakan-teriakan maka puluhan murid meluruk dan sin guan sudah menghadapi lima dari tujuh siluman langit yang lain Dan kau, kau juga harus dihajar Kau mengacau dan merusak rumah orang, coa ong Pinco ingin membunuhmu dan terimalah ini Desplak si raja ular menjerit dan terjengkang Tongkat menyambar lagi dan kali ini menghantam kawe ibun Dan ketika dua kakek itu mengeluh dan ngeri maka keduanya melempar tubuh ke bawah dan kabur, lari lintang pukang Tak ingat si koan lagi Aduh, tobat, to su bau, tobaat Kau jahannam keparat Dan kau kudoakan ketemu setan Aduh, kau membuat benjol kepalaku, sin guan to jin Kau to su tengik Tujuh iblis itu lintang pukang Mereka menjerit-jerit namun si to su mengejar dan anak-anak murid sudah muncul dari mana-mana Kiranya to su ini tak membiarkan lawan Lawannya itu lari dan kembali tongkat terbangnya mendahului Dan ketika tong si berteriak dan terjengkang Disusul jin mo maka tujuh siluman langit itu jatuh bangun dan pucat pasi